Terima kasih telah menonton! 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 Data Warehouse, jika kita melihat sejarahnya di buku Sarda tahun 2020, data Warehouse ini digunakan pada salah satu aplikasi yang cukup terkenal yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP. Supaya tidak mengalami kesulitan dalam memahami data Warehouse, maka nanti Anda akan menggunakan Adventure Works 2019, tipe yang data Warehouse. Topik-topik yang akan dibahas dalam pembelajaran ini, yang pertama, konsep data Warehouse, struktur dari data Warehouse, instalasi SQL Server tahun 2019, aplikasi yang mendukung SQL Server tahun 2019, upload atau install Adventure Works 2019 sebagai sampel datanya, mengaplikasikan data source untuk dianalisis, mengaplikasikan data source view yang nantinya akan digunakan untuk analisis lebih lanjut, mengaplikasikan data cube untuk dianalisis dan mendapatkan informasi, mengorganisasikan data hasil dari cube tadi menggunakan Excel, dan yang terakhir adalah menggunakan, mengorganisasikan data untuk mendapatkan dashboard dengan Power BI. Tujuan pembelajaran, yang dalam materi ini, yang pertama, mendeskripsikan konsep dari data Warehouse-nya dengan menggunakan SQL Server tahun 2019, mengaplikasikan data Warehouse dengan menggunakan SQL Server tahun 2019, dan yang terakhir adalah mengorganisasikan data menggunakan Power BI dalam hal ini untuk mendapatkan dashboard-nya. Demikian video overview yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!